Pak, ini kan banyak lembaga ya Pak yang memproyeksikan ekonomi global ini termasuk Indonesia akan mengalami tekanan di tahun depan. Lalu juga resesi global ini tentunya akan berpotensi untuk menurunkan permintaan produk dari mitra utama RI seperti misalnya Amerika Serikat dan juga Eropa Pak. Lalu bagaimana strategi pemerintah agar ekspor RI ini tetap bisa menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi kita? Ya Sinta memang ekonomi dunia melambat ya. Tadi saya lihat kan pembuhan ekonomi dunia yang diperkirakan awalnya di atas 3 persen, berubah jadi 2,9, berubah jadi 2,7. Pandemi yang belum tuntas ditambah dipicu oleh Rusia Ukraine yang melahirkan krisis. Krisis energi, krisis pangan, bahkan sekarang krisis keuangan. Tentu menghadap situasi seperti itu tidak mudah, tetapi bukan tidak ada jalan, kita mesti kreatif. Pertama, pasar tradisional kita yang sekarang ini melambat. Bahkan resesi, barat ya, Eropa dan Amerika. Oleh karena itu kita harus cari pasar-pasar yang baru, non-tradisional. Nah, oleh kerennya Kementerian Perdagangan, kita melakukan misi dagang. Ada pasar baru yang kita abai, misalnya Asia Selatan, dimotori oleh India. Itu penduduk tinggi di dunia. Mohon maaf ya, saya puasa. Jadi, tenggorokannya kering. Ditambah Bangladesh, punya uang. Tambah Pakistan juga punya uang. Asia Selatan aja, 1,5 miliar orang. Saya, waktu yang lalu, satu hari, si dagang di India dapat kontra 3,2 miliar USD satu hari. Ini kita terima pesanan dari Bangladesh, mobil motor banyak sekali. Belum Pakistan. Kemudian, Timur Tengah, itu ada 500 juta orang. Uangnya banyak. Karena harga minyaknya baik. Yang selama ini, pasar-pasar ini digarak oleh Tiongkok, Thailand, Vietnam. Ya, kita lemah di sini. Belum pasar yang sangat besar, itu Afrika ya. Afrika itu 1 miliar orangnya. Punya uang. Punya daya beli mereka. Ya, ini kita juga kurang. Ya, kurang perhatian selama ini. Belum Asia Tengah. Nah, itu juga besar sekali, Eropa Timur, bahkan ke Latin Amerika. Nah, itu pasar-pasar yang besar ya. Tidak ada pilihan, kita harus mengharap pasar-pasar yang non-tradisional ini untuk meningkatkan ekspor kita. Karena jelas yang tradisional lambat, bahkan resesi. Nah, satu misi dagang, kedua kita menyelesaikan hambatan. Hambatan tarif terutama. Nah, oleh karena itu, kita membuat perjanjian dagang. Ada yang konferensif ekonomi, konferensif agreement. Misalnya dengan UIA. Ya, kita buat perjanjian. Dengan UIA, kita sekarang bebas tarif. Kita harap nanti UIA ini menjadi hub, ya. Untuk Timur Tengah, Afrika, Eropa Timur, Asia Tengah, bahkan ke Latin Amerika. Jadi, kita punya hub baru. Latin Amerika, kita juga sudah bikin perjanjian free trade agreement. Nanti dengan Chile, ya. Chile, kita bisa berharap nanti masuk ke seluruh negara-negara yang ada di Amerika Latin. Itu yang kita lakukan, Sinta. Sehingga ekonomi kita tetap tumbuh. Walaupun tetap tumbuh terakhir 5,72. Walaupun keadaan Barat melambat, bahkan resesi. Saya kira itu yang kami lakukan. Sementara yang bisa saya sampaikan, Sinta. Selamat menikmati. Selamat menikmati.